Ini yang gini-gini nih, bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul. Pak Menteri, merubah ini Pak. Ganti itu. Kalau kira-kira memang nggak punya kemampuan untuk reform seperti ganti semuanya, dari dirjanya sampai bawahnya ganti. Nggak akan berubah, kalau nggak, nggak akan berubah. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Kokil, semuanya sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, Pak Hasto, Sekjen BDIP ya. Makin hari, makin frontal saja ya. menuding Pak Jokowi seenaknya ya. Seakan-akan Pak Jokowi nggak kerja ngapa-ngapain ya, hanya mengurusin keluarga ya. Ini komentar terbaru dari Pak Hasto ya. Dunia pusing soal geopolitik. Eh Jokowi malah asik urus keluarganya. Pak, Pak, kok sangat tendensius sekali sih, Pak, ucapan Anda kepada Pak Jokowi. Jelas-jelas loh, Pak Pak Jokowi ini selama ini bekerja siang malam demi warganya. Kalau nggak percaya ini, Pak, buktinya. Presiden Jokowi gelar rapat kabinet basas ketegangan Iran dan Israel. Artinya apa, Pak? Pak Jokowi nggak cuek akan geopolitik tersebut. Nyatanya diadakan rapat kabinet. Terus lagi, Pak, ini, Pak. Soal Iran dan Israel, arahan Presiden Jokowi tegas untuk menahan diri antara keduanya. Supaya apa? Konflik tersebut tidak meluas. Inilah bukti bahwa Pak Jokowi itu tidak hanya mengurusin keluarga saja, Pak. Kok makin hari itu pernyataan Pak Hasto makin keras saja dan makin ngurus saja yang ditukar kepada Pak Jokowi. Terus lagi, Pak. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dan itu sudah berkali-kali dikeluarkan atau statement Pak Jokowi dikeluarkan berbarengan dengan pelepasan bantuan kepada rakyat Palestina beberapa waktu yang lalu. Lah kok seperti ini lho? Seperti ini kok masih saja dituding hanya memikirkan keluarganya saja. Jelas-jelas Pak Jokowi juga ngerti, juga perhatikan, juga memperhatikan isu-isu geopolitik global gitu lho. Tak hanya itu saja, Bu Menteri Retno juga berkomentar bahwa Indonesia itu intensifkan upaya untuk diplomasi, dorong deeskalisasi ketegangan di Timur Tengah. Itu clear, pemerintahan Pak Jokowi itu seperti itu gitu lho. Jadi, dengan pernyataan-pernyataan Pak Hasto yang sangat tendensius itu terucap suatu beribahasa ya. Saat orang berkata buruk tentang kita, padahal kita tidak pernah mengusik kehidupan mereka, itu tandanya kehidupan kita lebih indah. Saya rasa peribahasa ini memang betul ya. Bagaimana tidak? Pak Jokowi ini saat ini memang ya di atas Hasto jauh lah. Bagaimana tidak? Seorang presiden, dicinai rakyatnya, Bahkan approval rating dari Pak Jokowi setelah pemilu 2024 ini masih stabil, yakni di atas 70% lebih. Survei terbaru seperti itu. Artinya apa? Pak Jokowi ini sangat sukses menjadi presiden. Dicintai oleh rakyatnya, 70% lebih. Dan itu yang membuat Pak Hasto jadi sakit hati dan terus menyerang Pak Jokowi dengan alasan apapun. Dan ini lagi, ketika Pak Jokowi disebut hanya mengurusin keluarganya saja, ini loh, bukti kerja nyata Pak Jokowi ketika rapat kabinet dengan anggotanya, Pak Jokowi memarah-marahin bahwa hanya terkait imigrasi. Seperti apa sih videonya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Pagi hari ini secara khusus kita akan berbicara mengenai visa, visa on arrival, dan juga yang berkaitan dengan kitas. Kenapa ini kita bicarakan? Karena banyak sekali keluhan mengenai ini. Dan saya harapkan ini betul-betul nanti setelah rapat ini terjadi perubahan yang total terhadap imigrasi kita. Belum berubah sama sekali. Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat kita sijin tinggal. auranya yang saya rasakan itu imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Perut dirjanya ganti, bawahnya ganti semua, biar mengerti bahwa kita ingin berubah. kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus dirubah. Saya teruskan dapat suara-suara seperti itu tidak mahluk juga. mestinya kalau yang saya lihat negara-negara yang yang majunya cepat itu. Jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa, yang namanya kita, kalau kita ya. Mereka melihat itu kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat. Negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus kesena. Atau meningkatkan ekspor berapa sih? Oleh sebab itu, saya cek ini kenapa kita menjadi tidak menarik. Salah satunya, bukan salah satu, yang paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Ini yang gini-gini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul. Pak Menteri, merubah ini Pak. Ganti itu. Kalau kira-kira memang tidak punya kemampuan untuk reform, seperti ganti semuanya dari dirjanya sampai bawahnya ganti. Nah, akan berubah. Kalau tidak, tidak akan berubah. Saya rasa itu. berubah. Terima kasih.